Satreskrim Polres Sarolangun menangkap dua pelaku pencurian dan kekerasan yang menyebabkan korban mengalami luka bacok. Dalam beraksi, pelaku dikenal sadis karena tak segan melukai korbannya. Satreskrim Polres Sarolangun akhirnya menangkap dua pelaku kasus penganiayaan dan perampasan beberapa waktu yang lalu terhadap HA pemuda asal Desa Lubuk Resam. Akibat hal itu, korban yang mengalami luka sabatan senjata tajam di wajah dan tangan. Kedua tersangka, B dan S, warga Desa Sungai Abang, Kejamatan Sarolangun diamankan pada Senin 5 September 2022. Selain kedua tersangka itu, polisi juga menduga masih ada pelaku-pelaku lainnya. Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cayono juga menjelaskan, korban yang penuh dengan luka sabatan senjata tajam tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Langit Golden Medica dan dirujuk ke Rumah Sakit Raden Matahir Jambi. Saat kejadian, handphone korban berhasil dirampas pelaku. Tidak tamat kelas 1, tempat tinggal, RT 006 Desa Sungai Abang, Kejamatan Sarolangun. Satu buah sarung pisau terbuat dari kayu berjahara, satu pasang sandal kulit nilai tujilo. Satu unit sepeda motor runda warna hitam, nopol, BH8928AM. Bidana yang disangkakan adalah pasal 365 ayat 2, 2 dan keempat Pak UB Pidana atau pasal 351 ayat 2 Pak UB Pidana atau pasal 80 ayat 2 jumlah pasal 76C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tetap perlindungan anak. Ancangan hukuman pidana menjara paling lama 9 tahun. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman paling lama 9 tahun penjara. Selamat Ria Di Cek TV melaporkan.